assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fake project continue oke langsung saja ke dalam pembahasannya di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai aplikasi pinjaman online rupiah cepat dan disini buat teman-teman yang sekarang memang mengalami atau sekarang melakukan gagal bayar seperti saya juga mungkin kalian masih bertanya berapa lama debt collector dari aplikasi rupiah cepat akan datang ke rumah dan apakah ada dari pengalaman teman-teman yang mungkin sudah ditetangi jadi disini saya akan bahas keseluruhan ya dan untuk cara menangani nya jika memang ada debt collector dari aplikasi rupiah cepat ini mendatangi ke alamat rumah kalian Oke disini kita akan langsung perhatikan ke menu detail tagihan di pojok kanan atas nah disini jadi tagihan sebelumnya saya memiliki kurang lebihnya ada satu juta tiga ratusan ya kita kalian detail disini oke disini sudah plus dengan terlambatnya sampai 66 hari dan ini belum dipayar totalnya 1,7 juta rupiah untuk tagihan periode ketiga jadi disini saya sudah melunasi dari periode ke-1 periode kedua namun di periode ketiga ini saya melakukan penunggakan sampai dua bulan dan sampai sekarang untuk lokasi saya masih bertepad di Jawa Tengah ya khususnya di Jawa Tengah belum ada debt collector yang datang ke alamat rumah saya namun seperti di notifikasi teman-teman pengguna aplikasi rupiah cepat ini ya dia mengutarakan seperti ini ya baru galbay satu bulan sudah langsung didatangi untuk daerah dari area Jabodetabek ataupun Jawa Barat jadi buat teman-teman disini saya pastikan untuk debt collector dari aplikasi rupiah cepat ini memang benar ada namun tergantung dari lokasi tempat tinggal kalian ya berbeda untuk aplikasi pinjaman online seperti kredit pintar kemudian aplikasi pinjaman aku laku yang itu memang memiliki jabang di mana-mana ya karena itulah memang ada beberapa teman-teman yang langsung ditatangi juga untuk tempatnya di area Jawa Timur ya di Surabaya dan di Gediri juga ada sudah saya memiliki notifikasi banyak sekali dari teman-teman pengguna aplikasi pinjaman online Oke jadi buat kalian disini yang mungkin sekarang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online rupiah cepat ini tidak perlu khawatir ya jika memang ada debt collector yang mungkin datang ke alamat rumah kalian perhatikan terlebih dahulu untuk DC nya mungkin saya pastikan dia akan memberikan dan memperlihatkan surat jalan ataupun surat tugas jika memang dia diperintahkan untuk menagih dari total pinjaman yang kalian ambil dan kalian melakukan gagal bayar sesuai dari aplikasi khususnya di aplikasi rupiah cepat ini ya kalian boleh foto semua berkas yang dibawa dari debt collector nya supaya untuk jaminan saja jika memang kalian sudah membayar namun belum di input dari aplikasinya itu bisa kalian laporkan ke pihak aplikasi yaitu karena memang sudah ada banyak sekali dari cerita teman-teman yang sudah membayar melalui Indomare transfer bank dan alhasilnya mereka tidak mendapati dari aplikasi ini sudah terlunasi dan hasilnya tetap sama aplikasi tetap memiliki tagihan yang menunggak dan hasilnya debt collector berhasil mengambil uang yang kalian seharusnya bayarkan ke dalam aplikasi nah jadi untuk step itu ada baiknya kalian bisa foto terlebih dahulu berkas-berkas dari debt collector yang mungkin datang ke alamat rumah kalian ya ada beberapa debt collector bisa sampai empat ya tergantung dari aplikasinya untuk solusinya jadi kalian bisa langsung ajukan saja tanya jawab jika memang kalian mungkin belum memiliki uang kalian bisa langsung ajukan pembayaran dengan cicilan ya kalian boleh ajukan cicilan yang penting intinya kalian memiliki tekat baik untuk melakukan pelunasan dengan walaupun dengan pinjaman ataupun pelunasan dengan cicilan dan lagi itu sudah saya terapkan juga hasilnya saya disetujui untuk melakukan pelunasan secara cicilan juga di beberapa publikasi pinjaman yang lain nanti untuk aplikasi tersebut akan saya share juga di channel YouTube ini jadi buat kalian silakan bisa share tangan saja di bawah kolom komentar mengenai beberapa pertanyaan yang ini mungkin bisa saya ulas juga dan bisa kalian ambil dari hikmah yang mungkin bisa kalian ambil dari beberapa pengalaman saya dan teman-teman sesuai dari notifikasi yang saya dapatkan dan mungkin kurang lebihnya hanya seberi saja untuk informasi mengenai gagal bayar di aplikasi rupiah cepat semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye